Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video Mungkin video tutorial, mungkin juga enggak ya Atau mungkin video, ya bukan tutorial kayaknya sih ya Jadi di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana caranya mengatasi video yang lama banget gitu ya Di upload ke Youtubenya ya Jadi ini udah saya tungguin gitu ya Dan biasanya kalau di upload ke Youtube gitu ya Misalnya disini kita akan cancel dulu ya Contohnya, kita akan cancel dan misalnya disini kita akan Misalnya ini ya Speed yang sama gitu ya Nah disini kita akan menunggu ya kan Nah biasanya untuk waktunya itu langsung keluar gitu Disini langsung keluar gitu ya Kalau misalnya yang tadi ya Yang walaupun videonya durasinya sama gitu ya Contohnya kayak gini Disini nih ya percobaan 970 ini Jadi disini setelah saya tungguin gitu Ini enggak keluar kayak gitu waktunya Dan setelah saya setengah jam tungguin itu paling cuma 10% gitu ya Dan kalau misalnya kalian mengedit penggunakan Vegas Atau mungkin Sony Vegas atau mungkin sebenernya sih Magic Vegas lah ya Kalau misalnya kalian menggunakan software ini Saat di render ya Saya saranin kalian jangan menggunakan bitrate yang paling tinggi ya Karena setelah saya coba untuk mengganti bitrate-nya Ternyata bisa gitu ya Disini misalnya disini kita akan customize misalnya nih ya Nah awalnya saya pilih yang 240 MPS ya Untuk bitnya gitu ya untuk bitrate-nya Dan saya tadinya pakai yang ini Dan akhirnya saya menggunakan yang variable ini Dan setelah saya oke gitu kan Dan setelah saya render juga Dan setelah beres di render lalu saya upload ke Youtube gitu ya Itu bisa gitu Dan ini sebenernya bukan masalah pada internetnya ya Jadi masalahnya pada ininya nih Pada ininya nih Pada bitrate-nya gitu ya Kalau misalnya dari audionya bitrate-nya gak ngaruh Saya tetap segini ya Untuk bitrate-nya Dan kalau misalnya yang ini Jangan yang 240 MPS Kalian pakai aja yang variable bitrate ya Jadi pakai variable jangan yang constant Konstant itu jadi tetap gitu segitu Jadi setiap menitnya mungkin segitu Dan kalau misalnya kalian Kalau mungkin ya Mungkin internetnya Kalau misalnya kalian internetnya kenceng banget ya Ya mungkin bisa pakai bitrate tinggi gitu Kalau misalnya saya upload speednya aja kecil gitu ya Jadi ya saya pakai yang ini aja gitu ya Variable bitrate Jadi kalau misalnya kalian internetnya terlalu Terlalu atau mungkin tidak cukup untuk bitrate tinggi Ya saya saranin kalian pakai bitrate yang kecil aja Apalagi kalau misalnya kalian pakai hotspot HP ya Saya saranin pakai bitrate yang ini aja Variable ya Jangan yang constant Kalau yang constant ya silahkan juga sih Kalau misalnya mau Tapi menurut saya sih Gak worthnya itu terlalu lama gitu ya Untuk uploadnya gitu Awalnya saya mikirnya apakah karena 60 fps gitu ya Dan setelah saya pikir-pikir Kayaknya 60 fps gak ngaruh gitu Kalau yang ngaruhnya itu paling di internet gitu Dan internetnya sebenarnya udah lumayan bagus ya 20 MB menurut saya Untuk upload speednya 4 MB kalau gak salah Tapi ya itu dia gitu bitrate-nya terlalu tinggi Dan saat di upload jadi lama gitu ya Jadi disini kita akan cancel saja ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Untuk mungkin cara mengatasi YouTube yang stuck gitu ya Atau mungkin yang lama banget gitu Untuk uploadnya Dan tidak keluar waktunya gitu ya Karena kalau gak keluar waktu Biasanya itu lama ya Kalau misalnya Kayak misalnya gini Nih Kalau misalnya Keluarkan waktu Misalnya disininya itu Cepat gitu ya Tuh langsung 19 menit lagi gitu Kalau yang tadi Gak tau berapa lama gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai dan Turo Berkasyat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax